Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Fitriadevi di acara Tunjung Budoyo Tunjung Budoyo kali ini kita akan mengupas sejarah tentang Mi Agung Runje yang konon katanya dahulu Mi Agung Runje ini akli dalam perhitungan Jawa yang masih berkaitan dengan kediaman Raden Prabirojirjo I dan juga asal-usul pendopo Kadipatan Mediun Nah konon, maka Mi Agung Runje sampai saat ini masih dikeramatkan oleh masyarakat sekitar dalam artian sebuah tempat perjelasan yang memiliki sejarah penting karena disini dimakamkan seorang tokoh yang merupakan orang pertama mandegani babat tanah Pangongangan Nah bagaimana, apakah Anda penasaran? Mari ikuti terus perjalanan saya Madiun adalah sebuah tempat yang sudah berkembang pesat karena canggihnya teknologi Namun siapa sangka bahwa Madiun memiliki kisah sejarah yang cukup panjang apalagi terkait dengan pemerintahan Madiun pada tempoh dulu Goresan sejarah itu adalah adanya pujangga wanita dan terah ronggo para adipati Mataraman Terima kasih telah menonton! Menurut Raden Suharno Prawirosari salah satu terah dari Nyai Ageng Runje di desa Pangongangan menyatakan bahwa makam pujangga kadipaten Madiun ini adalah suatu makam yang mempunyai sejarah peradaban orang Jawa yang sudah mampu menembus dimensi alam astral terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dijelaskan oleh Raden Suharno bahwa untuk uri-uri budaya dan kearifan lokal makam Nyai Ageng Runje tetap dirawat sebagai bentuk penghormatan kepada seorang pujangga yang luar biasa Terkait dengan kepiawayanya, Nyai Ageng Runje di abad ke-17 saat Kabupaten Madiun dipegang oleh Adipati Prawirodir Jodhua Beliau, Nyai Ageng Runje selalu mendapat tempat di hati masyarakat Madiun dan sangat disegani utamanya dalam ilmu metafisika sehingga Bupati Madiun ini merasa tenang dan tentram setelah menempati rumah kadipaten yang baru di Pangongangan terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pak Mirsa di belakang saya ini adalah makam dari Nyai Ageng Runje Nah di dalam situ sudah ada narasumber kami Nah kita akan masuk ke dalam untuk bertanya-tanya tentang sejarah dari Nyai Ageng Runje Jadi sejarah ini memang ada hubungannya dengan keterkaitan Madiun ya terutama Kabupaten Madiun Pasca Perjanjian Gianti tahun 1755 Jadi ini kita mulai dari Ronggo Prawirodir Jodh 1 kemudian Ronggo Prawirodir Jodh 2 dan Ronggo Prawirodir Jodh 2 Inilah yang kemudian ada yang namanya sebutan Nyai Ageng Runje Jadi begini ceritanya Jadi Pasca Perjanjian Gianti tahun 1755 yang terkenal dengan Palih Negari yaitu antara perpecahan Keratom Surokatom menjadi dua Sekasultanan dengan Kasunanan itu memang banyak peristiwa Banyak Nyai Ageng-Nyai Ageng orang Pujongo-Pujongo itu yang berdatangan ke Madiun Lepada saat itu di Madiun itu masih dipegang oleh seorang adipati yang namanya Raden Ronggo Prawirodir Jodh 2 Prawirodir Jodh 2 itu di dalam sejarah terkenal dengan sebutan Ronggo Prawirodir Jodh 1 Ronggo Prawirodir Jodh 1 menurunkan Ronggo Prawirodir Jodh 2 yang asal-usulnya Ronggo Prawirodir Jodh 2 itu mau diambil oleh mau diambil menantu oleh Hamengku Prawirodir Jodh 1 tapi beliau tidak kersok ya tidak kersok kemudian lebih senang ada di Madiun meneruskan jabatan hati-hati yang telah diturunkan dari Prawirodir Jodh 1 dan kemudian disini diambil menantu oleh yang namanya Raden Padi Surowioto Raden Padi Surowioto itu tadi diambil menantu Prawirodir Jodh 2 sampai dia menetap menjadi Bupati apa namanya Adipati di Madiun sini lah untuk itulah kemudian dia itu mau pindah lah mau pindah kalau orang zaman dulu itu enggak serta-merta mau moro-moro pindah ya enggak seperti itu seperti orang sekarang tapi golek dino golek nektu sing api noga dino ni madep nandi wuku neopo nah biasanya orang zaman dulu itu perhitungannya itu jeliwet apalagi perpindahan dari Kadipaten Taman ke ini apa-apa kebangungaan ini nah kemudian ada salah satu Nyai Ageng ya yang tidak lain adalah Nyai Ageng Runje karena sebutan Nyai Ageng Runje itu memang sebutan seorang Bu Jonggo tapi kebetulan Bu Jangga itu seorang wanita kalau sudah ada gelar Nyai Ageng itu sudah etapi-etapi ahli perhitungan, titen, waskito dan sebagainya sudah bisa masuk dimensi-dimensi yang orang-orang biasa tidak bisa mengerti berarti beliau ini yang membantu perpindahan nah pada waktu itu beliau menyarankan Ronggo Prawi Rodrijo II harus berdomisili di Pangungaan kenapa tau kalau disebut Pangungaan karena Pangungaan itu berasal dari kata Ngunga ya bukti sejarahnya dulu ada salah satu seperti Pudium Pendek kalau sewaktu-waktu ada tentara dari kerajaan Mataram yang mengusiri ati kepada Madiun Adipati Ngunga Ngunga ya bahasa Jawa itu Ngunga jadi disitu seperti ada tower tapi pendek itu disebut sampai sekarang nama desa itu Pangungaan atau Pangungangan ya ya Pangungangan Pangungangan itu dari kata tembung Pangungaan itu yang betul sebetulnya nah disinilah kemudian lama-kelamaan kemudian apa namanya oleh karena ini adalah salah satu makam seorang Pudjanga yang bergelar Nyayageng Runci oleh masyarakat ini dilestarikan sebagai Cagar Buddha ya oh ya Pak Tadin katanya setiap malam Jumat lagi katanya selalu diadakan apa namanya ya setiap malam Jumat lagi memang banyak orang-orang istighosa disini ya mendoakan semoga arwah beliau ini bisa mendapatkan jalan yang terang di sisi Tuhan dan nanti akan bisa saya jelaskan nanti kita keluar disitu ada tempat persmedian persmedian dari Nyayageng oh betul monggo nanti kita kesana ya pangungangan atau pangungaan adalah panggung atau podium berbentuk segi delapan yang memiliki undakan dan sekarang sudah tidak bisa ditemui lagi beralih fungsi menjadi kantor pemerintahan tempat panggung atau pangungaan yang berbentuk segi delapan berada di sebelah kanan Gapura pintu masuk Kabupaten Nyayag terima kasih telah menonton